Intro TV Ristasiun Bagus kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antarnusa edisi hari ini bersama saya Henry Nanlohi Mengawali penyampaian Maluku Antarnusa dapat pemirsa ikuti kilas berita utama BNN tangkap bandar besar narkoba di Maluku Penyerahan tahap 2 tersangka Remon Putih Lehalat dari penyidik BPNS kepada Kejaksaan Negeri Dataran Honikopu dipilu dinilai cacat prosedural Demikian berita utama edisi hari ini, ini ikutilah berita selengkapnya Badan Narkotika Nasional BNN Maluku menangkap bandar besar narkoba di Maluku Bandar narkoba yang ditangkap itu merupakan seorang residivis dan menguasai jalur peladaran narkoba di Maluku Bandar besar narkoba di Maluku berhasil ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional BNN Maluku Penangkapan bandar narkoba berinisial GP dilakukan BNN bersama Polda dan Polres di salah satu hotel berbintang di Kota Ambon Saat ditangkap, BNN tidak menemukan barang bukti Namun setelah mengembangkan kasus tersebut, BNN Maluku berhasil menemukan barang bukti lengkap Berupa 45 paket sabu siap edar Selain GP, BNN juga mengamankan tiga orang lainnya Satu diantaranya perempuan yang menjadi kaki tangan dan kurir narkoba di Maluku Kepala BNN Maluku Brigjen Polisi Alusius Rusno Prihardito mengatakan GP yang menjadi bandar narkoba di Maluku telah diincar sejak lama Melalui operasi senyap beberapa hari lalu Bandar narkoba besar di Maluku yang menguasai jalur peredaran narkoba di daerah ini berhasil ditangkap BNN bersama Polda dan Polres telah berkomitmen Untuk mengungkapkan jaringan pemasok narkoba yang sasarannya kepada generasi muda di Maluku Memang karena yang bersama-sama dipublikin dan diganti nomor HP Kemudian keberadaannya juga susah diketahui Tapi belakangan pada bulan Oktober Kami speed up untuk bisa mengungkap menangkap tokohnya legendaris ini Kenapa legendaris? Karena dia mantan naramidana Di bandar ini mantan naramidana pelaku pembunuhan di Jakarta Kita berhasil menangkap melalui operasi senyap di sebuah lokasi di hotel ternama di kota Ambon Kemudian terus kami melakukan pengembangan dan pelacakan tanda para bukti Dan bersyukur kita bisa menambahkan lengkap alat timbang Kemudian alat para bukti salu Sebanyak 45 paket Yang kira-kira 1 paket itu kisarannya 45 gram Kemarin kita awal kita timbang 45 gram Jadi kira-kira 1 paket itu beratnya 1 gram Setelah ditangkap bandar narkoba dan 3 kaki tangannya Kini diamankan di tahanan BNN Maluku Keempat tahanan kasus narkoba tersebut Hari ini diperlihatkan BNN kepada publik Yang disertai dengan barang bukti yang diamankan Mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan Setelah tertangkapnya mantan kepala kantor Kesia Bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 2 Ternate Maluku Tara oleh tim Saber Pungli, Polda, Maluku Tara Hingga saat ini belum ada tanggapan dari atasan yang bersangkutan HM hari ini mendapat kunjungan dari rekan sejawatnya Dan mantan anak buahnya di KSOP Ternate OTT terhadap mantan kepala KSOP Ternate Sempat mengagetkan rekan dan mantan stafnya di KSOP Ternate Seusai mengunjungi HM yang terkena OTT Tim Saber Pungli Kepala Kantor Sah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Ternate Tahir Laitupa mengatakan tidak mengetahui kasus yang menimpa rekannya itu Kepala KSOP Ternate Tahir Laitupa menjelaskan Kasus OTT yang menyeret tiga nama yaitu mantan kepala KSOP Ternate Berinisial HM, AR, dan BS Laitupa mengatakan tidak mengetahui persis kasus yang menimpa mereka bertiga Karena sampai saat ini belum ada pemberitahuan Laitupa berharap proses hukum diserahkan langsung kepada yang berwenang Sambil menunggu perkembangan OTT yang diberitakan atas teman saya itu Pak Hengke Mainasi Sampai dengan saat itu masih dalam penanganan Kolda Indikasi terkais dengan OTT itu sampai dengan saat ini Saya belum peroleh Hasilnya yang bagaimana Nah kita tunggu aja Dan karena itu dalam proses hukum kita serahkan saja kepada hukum Ya Pada prinsipnya ini kan apa namanya Dalam proses hukum Persoalan dilaporkan ke pusat ya sudah dilaporkan Sudah kami laporkan Ya tinggal aja Pusat itu tidak bisa mengambil Apa Suatu keputusan Kalaupun itu secara hukum itu belum diputuskan Keterlibatan salah satu staf KSOP Ternate Laitupa mengatakan Belum bisa mengambil tindakan pemecatan Sebelum ada keputusan hukum tetap Jika terbukti terlibat dalam kasus itu Kemungkinan besar AR akan dikenai sanksi Saat OTT di dalam kamar hotel ternama di Ternate Tim Saber Pungli mengamankan barang bukti Uang tunai sebesar Rp190.420.000 Dan 5 unit telpon seluler Serta dokumen lainnya Hingga saat ini mantan kepala KSOP Ternate Berinisial HB Dan dua rekannya AR dan BS Masih menjalani pemeriksaan Di kantor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Maluku Utara Dari Ternate, Maluku Utara Kontributor TVRI Rusdi Samsi meleporkan Remon Putih Lehalat Tersangka kasus penyerobotan hutan produksi Di Desa Ariyati, Seram Bagian Barat Memprapreadilankan Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu di Piru Prapreadilan dilakukan karena Kejaksaan menerima berkas P21 Yang telah kadaluarsa Kuasa Hukum Remon Putih Lehalat Ahmad Ajlan Alwi menegaskan Pengajuan pra-peradilan merupakan koreksi hukum bagi Jaksa Dalam menerima berkas tindak pidana yang telah melanggar Perkap Jaksa Agung Yakni menerima berkas melewati 60 hari Penyerahan tahap 2 Tersangka Remon Putih Lehalat Dari penyidik PPNS Kepada Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu di Piru Dinilai catat prosedural Kuasa Hukum Remon Putih Lehalat Ahmad Ajlan Alwi Menyatakan Kejaksaan Negeri Piru dinilai melanggar Perkap Jaksa Agung Dengan penyerahan tahap 2 Kasus tindak pidana umum Alwi menegaskan Pengajuan pra-peradilan merupakan koreksi hukum Bagi Jaksa dalam menerima berkas tindak pidana umum Yang telah melewati batas waktu atau kadaluarsa Alwi menyebutkan Pengajuan pra-peradilan Hanyalah tentang prosedural Penyerahan tahap 2 Tidak menyangkut pokok perkara Alwi menyakini Pengajuan pra-peradilan Tidak melakukan perlawanan hukum Melainkan sebagai upaya Untuk membenahi prosedural Yang bertentangan dengan peraturan Jaksa Agung RI Pra-peradilan ini sudah kita daftarkan Sementara kita tinggal menunggu jadwal siren ditetapkan Untuk bagian pra-peradilan ini Dibuat langsung oleh Pinsipal Kita sebagai kuasa Hanya mendampingi Ini pun bukan kita membangun konflik Atau apapun dengan Jaksa Ini bagian dari prosedur hukum Yang harus kita tempuh Dan melakukan koreksi Apabila Permohonan pra-peradilan ini dikaburkan Artinya ada koreksi hukum Yang terhadap prosedur Yang dijalankan oleh Kejaksaan Yang memang patut untuk Dikoreksi Akan tetapi apabila Permohonan pra-peradilan ini pun Ditolak Berarti benar adanya bahwa Prosedur yang dijalankan oleh Jaksa Dalam menerima tersangka dan badan bukti itu Adalah benar sesuai dengan prosedur Jadi kita tidak Membuat konflik dengan Jaksa Tapi ini bagian dari prosedur hukum Agar Kedepan tidak menjadi presiden buruk Untuk penerapan hukum Atau mekan hukum Di Republik ini Sebelumnya tersangka Raymond Putih Lai Halat Kakak kandung dari Mantan Bupati SBB Bob Putih Lai Halat Ditangkap oleh penyidik PPNS Di kediamannya di kota Piru Penangkapan terhadap tersangka Untuk dilakukan Penyerahan tahap 2 Dari penyidik PPNS Kepada Kejaksaan Negeri Dataran Honipopo di Piru Saat ini tersangka Raymond Putih Lai Halat Masih dititipkan Di lapas kelas 2 Piru Panile Tahit melaporkan Pengadilan Negeri Ambon Kembali menyidangkan Kasus penyerebotan Tanpa hak Dengan terdakwa Buceli Kumahwa Dan Bob Nusawakan Berlangsung sore kemarin Sidang kali ini Masih mendengarkan Saksi pelapor Corneles Lokolo Lokolo menyatakan Kedua terdakwa Memasuki areal Tanah X Hotel Anggrek Tanpa hak Sehingga merugikan Ahli waris muskita Sebagai pemilik yang sah Buceli Kumahwa Dan Bob Nusawakan Kembali diadili Di pengadilan Negeri Ambon Sore kemarin Sidang kali ini Masih dengan agenda Mendengarkan keterangan Saksi pelapor Corneles Lokolo Di hadapan majelis hakim Lokolo menyatakan Kedua terdakwa Memasuki Kawasan Tanah X Hotel Anggrek Tanpa izin Dari ahli waris muskita Sebagai pemilik yang sah Saksi menyebutkan Sebelum dilaporkan pidana Kedua terdakwa Telah disampaikan Untuk segera meninggalkan Kawasan Tanah X Hotel Anggrek Namun tidak pernah diindahkan Di hadapan majelis hakim Saksi mengakui Menerima sejumlah uang Namun tidak berkaitan Dengan penjualan Tanah X Hotel Anggrek Saksi juga Membanta Telah menandatangani Sejumlah uang Sebagaimana bukti Yang diajukan Oleh kuasa hukum terdakwa Saksi menjelaskan Pada tahun 2011 Ahli waris muskita Melakukan eksekusi Tanah X Hotel Anggrek Eksekusi itu Berdasarkan putusan Nomor 2150 Yang telah berkekuatan Hukum tetap Dalam eksekusi itu Tidak dilakukan perlawanan Menanggapi keterangan Saksi tersebut Kedua terdakwa Menyatakan Keterangan saksi Adalah benar Sidang akan dilanjutkan Pekan depan Masih dengan agenda yang sama Pani Leta Hi'id Melaporkan Telah berpulang Ketua MUI Maluku Haji Idrus Effendi Tukan Subuh tadi Waktu Indonesia Barat Almarhum meninggal Di rumah sakit Persahabatan Karena sakit Keluarga Besar Keluarga Besar Majelis Ulama Indonesia MUI Maluku hari ini berduka Ketua MUI Maluku Haji Idrus Tukan Meninggal dunia Subuh tadi Waktu Jakarta Di rumah sakit Persahabatan Almarhum meninggal Akibat sakit Almarhum lahir Di Sirisori Islam Pada tanggal 23 Oktober 1935 Sebelum menjabat Ketua MUI Maluku Dua periode Almarhum juga pernah Menjabat Bupati Administratif Hal Mahera Tengah Tahun 1977 Hingga 1990 Selain itu Almarhum juga pernah Menjabat Sebagai asisten sekda Dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Dan Komisaris Bank Maluku Semasa hidupnya Almarhum dikenal Ramah Dan bersahaja Dengan semua orang Kepergian Almarhum Meninggalkan duka mendalam Bagi masyarakat Maluku Teriring doa Semoga Almarhum Meninggal Dalam Husnul Khotimah Dan keluarga Yang ditinggalkan Diberi ketabahan Dan keikhlasan Almarhum meninggalkan Seorang istri Bernama Hajah Rosmin Tutupoho Almarhum Dimakamkan Di Bogor Hari ini Segana pimpinan Dan karyawan TVRI Stasiun Maluku Menyampaikan Turut berduka cita Atas meninggalnya Haji Idrus Effendi Tukan Ketua MUI Maluku Almarhum meninggalkan Almarhum meninggalkan Tidak Salah Rosmin Tutupoho Tidak Jika Tidak Tidak Jika Tidak Terima Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton